Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Kebun Taras Ana Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT Saat memasuki puncak musim hujan di mana curah hujan tinggi ternyata dapat mengakibatkan tercucinya unsur hara pada tanah yang kemudian berimplikasi pada terbentuknya tanah asam Kasaman tanah merupakan masalah lahan yang berpotensi serius Jika tanah menjadi terlalu asam hal ini dapat terjadi yang pertama mengurangi ketersediaan nutrisi penting, lalu dapat meningkatkan dampak unsur-unsur beracun, mengurangi produksi tanaman, mempengaruhi fungsi biologis tanah yang penting seperti fiksasi nitrogen, membuat tanah menjadi lebih rentan terhadap penurunan struktur tanah dan erosi yang terakhir merusak lingkungan yang baik bagi bakteri, cacing tanah dan organisme tanah lainnya Sering sekali kita mengabaikan kondisi kasaman pada tanah yang berujung dengan kegagalan pertumbuhan tanaman kita Ada dua cara tradisional untuk mengetahui keasaman pada tanah Yang pertama, menggunakan indikator tanaman Perhatikan merumput liar yang tumbuh alami di sekitar lahan Biasanya, tanaman yang dijadikan ukuran adalah tanaman senggani Ketika lahan ditumbuhi oleh tanaman senggani lahan tersebut memiliki kadar pH rendah atau masam Untuk yang baru berkunjung jangan lupa menekan tombol subscribe Terima kasih Yang kedua, menggunakan indikator kunyit Selain dengan cara memperhatikan tanaman yang tumbuh cara lain untuk mengetahui kasaman tanah adalah menggunakan kunyit Rimpang kunyit dapat digunakan sebagai indikator kadar kasaman tanah Cara mengetahui pH tanah menggunakan kunyit adalah sebagai berikut Yang pertama, sediakan rimpang kunyit seukuran jempol Potong kunyit tersebut menjadi dua bagian atau lebih tipis lagi Ambil sampel tanah Jika lahan luas, maka ambil setidaknya di lima tempat berbeda Lalu, letakkan sampel di wadah terpisah dan campurkan dengan sedikit air kemudian aduk hingga tercampur rata Masukkan potongan kunyit dan diamkan selama 30 menit kemudian angkat Selanjutnya, bandingkan warna kunyit dengan potongan kunyit yang tidak dimasukkan ke wadah berisi adonan tanah Jika warna kunyit menjadi pudar maka tanah tersebut dapat dikatakan masam atau berpihah rendah Jika warna kunyit tetap berarti pH tanah tersebut netral Dan jika warna kunyit berubah menjadi biru berarti tanah tersebut berpihah tinggi atau basah Cara lainnya untuk menilai pH tanah adalah dengan menggunakan alat penguji tanah digital yang biasa dibeli dengan mudah di toko pertanian Ada beberapa alasan bagus untuk menguji pH tanah sebelum kita menambahkan apapun ke tanah Pertama-tama, uji tanah dapat menunjukkan bahwa pH sudah berada pada tingkat yang dapat diterima Dalam hal ini, kita tidak perlu melakukan apapun untuk mengubahnya Saat pH tanah tidak berada pada tingkat yang dapat diterima maka kita perlu mengetahui pH untuk menghitung berapa banyak bahan tambahan yang harus kita tambahkan untuk mencapai pH tanah yang diinginkan pH tanah ideal untuk berkebun adalah antara 6,5 sampai 7,8 pH tanah yang netral ini mendukung petersediaan nutrisi yang baik bagi tanaman seperti nitrogen, fosfor, dan kalium Jika angka pH menunjukkan nilai di bawah 6,5 maka tanah berpihah asam Jika di atas 7,8 maka tanah berpihah basah Pada video ini, saya akan membahas terkait menstabilkan tanah yang terlalu asam dan tips menstabilkan pH tanah secara organik Ada beberapa cara untuk menaikkan pH tanah yang asam Jadi, mari kita ulas semuanya sekarang Dimulai dari yang paling umum Yang pertama, menggunakan kapur atau kalsium karbonat atau kapur dolomit Cara paling umum untuk membuat tanah kebun lebih basah adalah dengan menambahkan bubuk kapur dan mencampurkannya Ada beberapa pilihan kapur yang berbeda Kita dapat menggunakan batu kapur biasa atau kalsium karbonat yang menambah kalsium di tanah Kita juga dapat menggunakan batu kapur dolomit yang menambahkan kalsium dan magnesium di tanah Yang umum digunakan adalah kapur dolomit Ini juga mudah ditemukan di tuku-tuku pertanian Berhati-hatilah saat hanya menggunakan kapur biasa Dimana terlalu banyak kalsium dalam tanah dapat menghambat penyerapan magnesium oleh tanaman Oleh karenanya, penggunaan kapur dolomit dianggap sebagai solusi Dimana ini akan menambah magnesium dan kalsium ke dalam tanah dalam jumlah yang lebih seimbang Namun, perlu diingat bahwa kapur dolomit membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan untuk mendapatkan efek penuh Oleh karena itu, sebaiknya campurkan kapur ke dalam tanah di awal mengolah tanah Waktu yang ideal adalah di penghujung kemarau Ketika hujan tidak turun dengan intensitas tinggi Hal ini memungkinkan kapur untuk meresap dan merata dalam tanah dengan baik Kapur dolomit tidak bergerak dengan mudah melalui tanah Oleh karena itu, pencampurannya dengan tanah bagian atas melalui pengolahan tanah Akan membantu distribusi yang lebih merata Berapa banyak kapur yang harus ditambahkan ke tanah? Informasi terkait ini saya ambil dari beberapa sumber media pertanian Jika ada perbedaan perhitungan, maka ada perbedaan referensi Mohon dimaklumi Jadi, berapa banyak kapur yang harus kita tambahkan ke tanah? Hal ini tergantung pada 3 hal Yang pertama, pH saat ini yang ditentukan dari tes tanah Yang kedua, pH yang diinginkan Yang ketiga, jenis tanah apakah berpasir, lempung, atau liat Pastikan membaca tabel kemasan sebelum menggunakan kapur dolomit Tetapi, rumus umum yang disarankan adalah 1,5 kg per 10 meter persegi Untuk mengubah pH 6 menjadi 6,5 Lalu, 2,5 kg per 10 meter persegi Untuk mengubah pH 5,5 menjadi 6,5 Dan, 5 kg per 10 meter persegi Untuk mengubah pH 5 menjadi 6,5 Berhati-hatilah untuk tidak menghirup debu kapur Atau bahan tambahan tanah lainnya yang mungkin kita gunakan di taman Kapur juga bisa menyebabkan kulit pecah-pecah Jadi, kenakan sarung tangan dan masker saat kita memegang dan mengaplikasikannya Cara untuk mengatasi tanah berpah asam adalah Menambahkan abu kayu Menambahkan abu kayu atau sisa kayu setelah pembakaran ke tanah Juga akan meningkatkan pH Pasalnya, abu kayu mengandung kalsium karbonat dalam jumlah besar Sama seperti kapur Sulit untuk menentukan berapa banyak abu kayu yang digunakan Untuk meningkatkan pH tanah dalam jumlah tertentu Salah satu alasannya adalah karena pohon yang berbeda memiliki komposisi kimia yang berbeda pula Sehingga abu kayu yang dihasilkan akan memiliki kandungan yang berbeda pula Abu kayu memiliki efektivitas antara 25 dan 59% dibandingkan kapur untuk meningkatkan pH tanah Hal ini menunjukkan bahwa kita memerlukan abu kayu 2 hingga 4 kali lebih banyak Daripada kebutuhan kapur untuk meningkatkan pH tanah dengan jumlah yang sama Tambahan lainnya yang dapat mengatasi pH tanah asam adalah tepung tulang Tepung tulang adalah suplemen tanaman berkalsium tinggi lainnya yang mengandung kalsium karbonat yang dapat meningkatkan pH tanah Tepung tulang juga memasuk fosfor yang merupakan nutrisi penting bagi tanaman dan khususnya mendorong pembungaan Cara berikutnya untuk mengubah tanah yang asam adalah menambahkan kerang Misalnya, cangkang telur, cangkang kerang, dan cangkang tiram semuanya mengandung banyak kalsium karbonat Jika kita menggilingnya dan menambahkannya ke tanah, mereka akan meningkatkan pH dan juga menambah kalsium Jika ingin efeknya lebih cepat, haluskan hingga menjadi bubuk halus Semakin halus bubuknya, maka semakin cepat efeknya Bagaimana cara menjaga pH tetap stabil? Ada beberapa metode utama untuk menjaga pH tetap stabil di tanah kebun kita secara organik Yang pertama, kita dapat menambahkan kompos Bila kita menambahkan kompos yang sudah jadi atau terurai sempurna ke kebun Kompos tersebut selain akan menambah bahan organik ke tanah Juga akan membantu menstabilkan pH dengan memperbaiki drenase tanah Kompos juga mengganti nutrisi yang diserap tanaman dari tanah saat tumbuh Hal ini mencegah ketidakseimbangan nutrisi seperti kalsium, magnesium, atau kalium Yang pada gilirannya mencegah tanah menjadi terlalu asam atau terlalu basah Hati-hati untuk tidak memberikan bahan organik yang belum matang sempurna Pembusukan bahan organik juga dapat menyebabkan penurunan pH Jadi, pastikan kompos atau pupuk kandang yang ditambahkan ke kebun kita terurai sepenuhnya Beri kompos secara rutin Ingatlah bahwa tanaman dapat menyebabkan pH tanah menurun saat tanaman tumbuh Mereka menyerap nutrisi dari tanah Dan perubahan kadar nutrisi ini dapat mengasamkan tanah seiring waktu Terutama jika kita tidak mengganti nutrisi tersebut Cara organik yang kedua adalah memperbaiki drainasenya Memperbaiki drainase di kebun juga akan membantu menjaga pH tanah agar tetap stabil Mencapai keseimbangan yang tepat dalam tingkat kelembapan tanah adalah kunci untuk kebun yang sehat Salah satu cara untuk memperbaiki drainase tanah adalah dengan menambahkan kompos ke kebun seperti poin pertama Selain menambahkan nutrisi, kompos menambahkan bahan organik yang membantu mempercepat drainase tanah liat Kompos juga membuat tanah berpasir mengering lebih lambat Yang mencegah nutrisi larut setelah hujan atau penyeraman Jika nutrisi larut, pH tanah dapat berubah yang biasanya turun atau berarti tanah akan lebih asam Pertimbangan juga untuk meninggikan tanah, baik dengan gundukan atau bedengan yang ditinggikan Ini akan memungkinkan air mengalir menjauh dari tanaman dan akan mencegah tanaman tergenang air terlalu banyak Cara organik yang ketiga untuk menstabilkan pH tanah adalah hindari penambahan yang mengubah pH tanah Saat musim hujan, hindari memberikan terlalu banyak pupuk nitrogen atau sulfur secara berlebihan Hal ini dapat menurunkan pH sehingga tanah menjadi lebih asam Mengapa pH penting dalam berkebun? pH tanah penting dalam berkebun karena setiap tanaman memiliki kisaran nilai pH tertentu yang dapat membuatnya tumbuh subur Selain itu, ketersediaan nutrisi dalam tanah sebagian ditentukan oleh pH tanah Jika kadar pH tanah terlalu rendah atau terlalu tinggi, tanaman tidak akan mampu menyerap nutrisi dari tanah Dan hal ini berlaku bahkan jika ada banyak nutrisi di dalam tanah Itulah mengapa sangat penting untuk memahami pH tanah Dengan melakukan pengujian pH, kita akan tahu apakah kekurangan nutrisi tanaman disebabkan oleh kekurangan nutrisi dalam tanah Nutrisi yang berlebihan dalam tanah atau tanah yang terlalu asam atau terlalu basah Jika ingin tahu informasi terkait rahasia pupuk organik cair POC kebun Tarasana, klik video pada kiri layar Jika ingin menambah ilmu terkait kiat sukses berkebun di musim hujan, klik video pada kanan layar Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb